Halo guys, channel Asri Kulhak lagi ngadain giveaway Viva21 nih Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulhak Dan juga follow instagram saya di atkulhak Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini Biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video Kemudian juga ada di kolom deskripsi, oke? Halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak Dan kita kembali lagi bermain Borussia Dortmund Keren menurut kita dan kita disini berhadapan nanti dengan Augsburg ya Di pertandingan Bundesliga lagi tentunya Dan untuk posisi saat ini di Bundesliga kalian bisa lihat Untuk Dortmund sendiri ini berada di posisi ke-8 Jadi cukup jauh ya dari target kita tentunya Karena sejauh ini memang target kita di Bundesliga tentunya di posisi pertama lah Menjuarai Bundesliga Ya dan untuk FC Bayern sendiri ternyata dia udah naik ke posisi 3 Di episode sebelumnya itu kalau nggak salah dia udah Dia masih di posisi ke-6 kalau nggak salah Dan ini kita masih di bawahnya Schalke Walaupun di episode sebelumnya kita udah ngalahin dia Tapi ya sebenarnya poinnya sama sih Tapi bentar lagi nih Semoga kita bisa mengalahkan Augsburg juga Dan mendapatkan 3 poin penuh Dan untuk posisi terbawah ini ada Mainz Sama Dusseldorf juga ya Oke jadi kita langsung aja next ke tanggal 24 Dimana ini sudah menjadi akhir dari bulan September Tapi pertandingan terakhir kita menghadapi Milan ya Jadi kita jawab dulu ini Dan kita langsung aja Masuk ke pertandingan Oke saya bakal pake baju alternatif Dan disini Ya saya bakal mainkan Erling Haaland ya Karena di pertandingan sebelumnya Erling Haaland itu Bisa dibilang Berkontribusi banget dan memang Ya udah saatnya kita maini Haaland disini Karena memang di episode sebelumnya ya kita Memasukin Gonzalo Guedes di awal Jadi ya saatnya untuk pergantian lah ya Nah untuk Jaron Sancho sendiri Saya bakal masukin Osman Dembele dulu Sancho tetap naik ya Untuk ganti Dembele mungkin di wabak kedua Dan ya untuk Left wing kita Saya pasang hero KAB Pemain muda yang kita datangkan dari Barcelona Kemudian Ya pick 4 masih tetap bakal main Dan Sandro Tonali bakal saya mainkan dengan Mahmoud Dahoud Lukas Torreira out dulu Tapi Kita naikkan aja Lukas Torreira Siapa nih kita ganti Guedes kah? Jangan ya Noble aja Nah disini Delic saya keluarkan dulu Kita masukin Zagado Saya bakal duetkan dia dengan Siapa nih bagusnya? Keherer kita udah mainkan di pertandingan sebelumnya Rasanya kayaknya gak adil itu kalau kita Tetap mainkan dia dulu Mungkin Tetap aja dulu Hermoso dengan Aduh jangan Zagado ya Yaudah lah Delic aja dengan Hermoso Lagian dia mainnya cukup bagus Dan untuk kapten kita tentunya Marco Reus tetap Saya percayakan hari ini Dan untuk backupannya ada Julian Brand Di belakang Karena sejauh ini Reus masih bagus banget lah ya Gak usah diragukan lagi Sebenernya agak dilema juga Gak bingung juga untuk Dormone ini Karena posisi kem itu cukup banyak Banyak pemain yang bagus gitu lah Ada Ya seperti yang kalian lihat tadi Julian Brand Ada Reus Ada Bill Foden Ada lagi si Sergio Gomez tuh Ya nantilah Kita atur aja gimana baiknya ya Pintar-pintar aja Mengatur jam mainnya nanti Lagian Reus ini gak bisa Gak pernah bisa dimainkan full Jadi kita tetap bakal Ganti dia di bapak kedua Mungkin dengan Julian Brand Dan ini dia Matchday ke-6 kita Bersama Borussia Dortmund Di Bundesliga Dan ini saya perhatiin juga Sangat ngaruh banget Kalau misalnya Reus Kita masukkan ya Sebagai kapten tentunya Jadi Permainan Dortmund Jadi jauh lebih baik sih Dibandingkan Kalau pemain lain Yang jadi kapten Oke player to watchnya ada Niels Peterson Dan semoga Tolong-tolong Tiga poin penuh ya Oke dan Kedua tim sekarang Ya ini untuk Leftback sama Rightback kita Wah Sudah Terbaik lah ya Arnold dan juga Hakimi Yang saat ini saya lebih fokus Latih Hakimi sih Dibanding Arnold Karena saya melihat Hakimi ini Perkembangannya bakal luar biasa Kalau kita Sering latih dia gitu Oke dan ini dia Untuk line up dari Augsburg Kita lihat Ada Souza Ya udah ada beberapa Pemain yang Bukan pemainnya Augsburg Diri Live ya Oke mereka pake Dua penyerang Ada Peterson Dengan Pons Dan untuk Dortmund Sendiri ada Pickford Kemudian Hakimi Hermoso De Ligt Alexander Arnold Sandro Tonali Dahoud Kemudian Hiroki Abe Royce Osman Dembele Dan Erling Braut Haaland Tentunya di posisi depan Jadi kita bakal Lihat lagi nih Erling Haaland Bisakah Enak banget sih sebenarnya Kalau Haaland di depan ya Karena lebih bisa kita Untuk mengandalkan Bola-bola Crossing Seperti yang kalian lihat kemarin Di pertandingan sebelumnya itu Kita Mencetak satu gol Kan dari bola crossing Yang Sebenarnya sangat jarang banget terjadi Di series Germode manapun Yang saya jalani Wow Erling Burt Haaland Come on Erling Haaland Wah lolos dong Erling Haaland Come on Yes Langsung masuk Erling Haaland Sangat tajam sekali Gila gak tuh Tendangan kaki kirinya Langsung membuat Dormund unggul Ini agak aneh sih Back dari Augsburg tuh Yang nomor punggung 4 Wah mantep Good Erling Burt Haaland Satu gol langsung Dan ini adalah gol ketiganya Jadi Let's go Souza Gue Rezo Gautze Ini nih Mari Gautze Yang kita punya nih Yang mesti kita jual Belum ada lagi yang beli Sanro Tonali Kasih ke hero ke AB Yang udah nomor punggung 30 nih Berkat Berdasarkan request Dari teman-teman semua Dan Marco Reus Nice Satu gol lagi Dari seorang Marco Reus Gila Itu kan Ngaruh banget Kalo Reus Jadi kapten Depresis dari Hero ke AB Ya itu Good job Come on Tiga gol ya Jadi bersaing nih Reus Dengan Haaland ya Sama-sama mencetak Tiga gol Untuk Borussia Dortmund Kita bakal lihat Siapakah yang lebih unggul Di musim sebelumnya sih Reus ya Lebih unggul ya Wah Erling Haaland tadi Got it Nah Oke Osman Nembele Come on Nembele Walah What Hero ke AB tadi tuh ya AB Crossing Dan Erling Haaland Mencoba juga tadi Menyudul bola Souza Ponsi Lawan kita keras nanti Di UCL nih C9 kan Akraf Hakimi Waduh Nice Akraf Hakimi Good job Tuh Bisa dadu lari loh dia Se-Royce Nah Wah Sorry Oke Ponzi Souza Bekor Waduh Oke Deleague Good Arnold Nah kasih Krois tuh Come on Krois Ayo dong Erling Haaland Erling Haaland Salur ternali Erling Haaland Aduh Osman Dembele Dembele Coba shooting Yes Osman Dembele Good job 3-0 Dormund Wah Yang kayak gini nih Yang kita cari Gitu dong Osman Osman Dembele Dan Satu gol lagi tercipta Untuk Borussia Dortmund Good Udah sih aman Aman Untuk pertandingan ke-6 ini Patterson Patterson Oke Aduh Virezo Max Vargas Astaga Don't do this Oke Pick 4 Untung aja Arnold Good Good Ada Dembele Dapat dia Nice Osman Dembele Coba dong Oke terkecoh dia Nice Dembele Good Mark Royce Oke Royce Nah Mahmud Dachut Come on Oh my god 4-0 Gila Dortmund mainnya Bagus banget hari ini Mahmud Dachut juga Berkontribusi Satu gol Lagi-lagi Asis dari Royce Good Good job Oke Masih terus menambah goal Borussia Dortmund Witterson Souza Virezo Waduh Alan terjatuh Max Vargas Oh Hermoso Astaga Hakimi Oke Royce Dembele Balik ke Royce Lagi-lagi Come on Oh Embarba Sandro Tunali Royce Waduh Oke Vargas Wah Lolos dong Peterson Max Delic Good Arnold Pettersen Sousa Wezo Oke Diamankan oleh pick 4 Slow aja Dan itu dia Half time whistle Wah Di babak pertama Kita menang 4-0 loh Gila Oke kita lihat dulu Kita punya Aduh Position Kalah ya 45% aja itu Dan dari 4 shot 4 target 4 perubah goal Mantap banget Dormon Oke Kita gas aja Masih sulit lah ya Untuk Posisi Royce ini tergantikan Masih sulit digantikan dia Masih sangat bagus mainnya Walau memang dari segi stamina udah Gak terlalu banyak lah ya Royce dan Oh my god Hampir aja Boy Hirokiabe Sandro Tonali Osmanembele Osmanembele Dan Masih Di atas Mister Gao Oh bukan ya Gak di atas Melebar dikit Go Go Wele Namanya susah banget Oke Nah Royce lagi-lagi Good Dembele Kenapa tuh Dia terjatuh ya Semua Dembele Udah jelas banget itu 5-0 Good Dembele Kayaknya lebih Kontribusi Dembele Dibanding Jarron Sancho ya Oke Empat gol di Bundesliga Wow Waduh Wargas Mario Hermoso Osmanembele lagi-lagi Come on Dembele Kita coba Waduh Dibaca sama Max Peterson Oh Big 4 Good Hirokiabe Terus ke Mark Royce Dembele Come on Nah Oke Dembele Good Good Bagus sekali Bang Namun Dahud Dahud Royce Waduh Wah Dipaksa Tadi Delip Tonali Nah Heling Halan Heling Halan Heling Oh My God Vagas Astaga Souza Peterson Aduh Akar Akar Hakimi Hirokiabe Royce Astaga Kenapa Nggak Diangkat Tadi Ya Gerezo Oke Oh Hakimi Ayo Jangan Hermoso Good Out Oke Jadi kita Bakal Ganti Pemain Dulu Kalian Bisa Lihat Staminanya Royce Habis Boy Gimana Kita Masukin Sancho Aja Kali Enggak Torera Kali Ganti Tonali Itu Udah Kehabisan Banget Tonali Kemudian Yaudah Sancho Masuk Oke Biarin Aja Hirokiabe Dulu Main Full Ya Tiga Pemain Sekaligus Kita Ganti Dan Semoga Ini Menambah Daya Serang Kita Saya Lebih Tipikal Offensive Memang Dibanding Defensive Jadi Makanya Saya Sering Ganti Pemain-pemain Di Depan Walaupun Sejujurnya Kita Udah Unggul Besar Kemungkinan Kalau Orang Lain Menangani Dormund Ini Dia Bakal Lebih Cenderung Mengganti Pemain-pemain Belakang Tapi Kalau Saya Enggak Ganti Pemain Depan Kecuali Kalau Misalnya Nih Kayak Si Augsburg Ini Punya Potential Comeback Ya Comeback Itu Baru Kita Pakai Defense Nah Hiroki AB Tadi Tapi Karena Saya Optimis Masih Tetap Bisa Menambah Gol Kita Cetak Aja Gol Sebanyak Banyak Delik Oh Daud Ini Mahmoud Daud Makin Bagus Juga Delik Oke Jadon Sancho Sancho Allah Hiroki AB Torera Mahmoud Daud Sancho Daud Ah Bukan sebab Pelanggaran Nampaknya AB Torera Julian Brand Mahmoud Daud Alexander Arnold Oh Julian Brand Malah Nendang Kaki Max Nah Hermoso Good Nah Julian Brand Come on Come on Julian Brand Oh Good 6-0 Sekalinya menang Kita memang menang Betul Benar-benar menang Besar ya Nah ini Baru Ini Baru Bursa Dortmund Oke Goal Pertamanya Ya Kemarin sih Memang dia Udah cetak goal Tapi di UCL Kalau ini Saat ini Baru dia mencetak Satu goal Di Bundesliga 2-3 2-3 Goatze The League Gorezo Oke Julian Burns sekarang udah tinggal Ah sekali lagi dong Sid Padahal udah mau menyerang tadi tuh Serangan terakhir Tapi Ya kita syukuri aja Karena kita menang 6-0 disini Skor yang sangat besar Dan sesuai dengan target kita memang Yang penting kita 3 poin penuh lah Untuk hari ini udah cukup lah kita kemarin 2 kali imbang 1 kali kalah Ya kan Jadi kita punya 9 shot Tujuan target 51% position Jadi kita unggul dari segala aspek Dan Mark Royce dapet rating tertinggi 10,0 mantap banget Sempurna nih Dembelnya 9,4 Dan Erling Halen 9,5 Good job Dan kita langsung aja advance Jadi Ya Next episode kita udah main di Liga Champions lagi Untuk pertandingan kedua kita di fase grup Dan kita bakal cek dulu untuk di Bundesliga nih Ya ini adalah pertandingan terakhir di bulan September Kalau nggak salah Untuk Oke kita naik ke posisi ketiga Bahkan di atasnya Bayern ini sangat mengejutkan ya Ini Ya karena Bayern belum main sih sebenarnya ya Belum main pertandingan ke-6 nya Tapi kalau mereka sampai kalah disitu Atau imbang Ya Kita masih bisa lah di posisi ketiga ya Oke Jadi Leverkusen masih tetap bertahan nih di posisi pertama Ya kemarin dia menang terus Sekarang dia udah ada imbang 1 kali Dan sama juga dengan Hoffenheim 1 kali imbang 4 kali menang Dan untuk posisi terbawah ini Masih sama aja ya Ya jadi Kita cek dulu Untuk berita Ada berita yang berhasil mencetak brace Good job Wah ini Bayern bakal lawan Nürnberg nih Ya jadi itu dia aja mungkin ya Untuk episode kali ini Thank you banget Untuk teman-teman yang udah menonton dari EOL Sampai episode Dan kita ketemu di episode selanjutnya Intro 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 anch